Panggul sempit gak bisa lahiran normal? Yuk kita pelajari dulu tentang panggul dan pinggul Hai hai Bu Mil, oke disini ada pertanyaan, bukan pertanyaan sih ya Tergantung bisa bobot bayinya besar, bisa juga pinggul ibunya sempit bisa-bisa operasi sesar Nah kita bahas yuk apakah benar pinggul sempit atau panggul sempit Ternyata tidak semudah itu loh, ternyata panggul dan pinggul itu berbeda Akan tetapi pinggul merupakan bagian dari panggul Nah bingung kan, yuk kita harus bedah dulu supaya kita tidak keliru dalam berbicara Ataupun ketika ngomong sama orang, eh pinggul kamu kecil deh, kamu gak bisa lahiran normal Aduh itu akan sangat menyakitkan hati ya mom Terlebih dikatakan kepada ibu yang sedang berjuang untuk mendapatkan persalinan pervaginal Yuk kita bahas sedikit Nah kalau kita bilang disini ini saya dapat dari halus sehat ya Panggul adalah sebuah cincin tulang yang menopang tulang belakang dan melindungi organ perut Nah ini bagian ini tepat berada di dasar perut atau di bawah Antara perut dan punggung bawah Oke kita lihat anatominya Untuk panggul itu terdiri dari tiga tulang Yang pertama adalah tulang pinggul Lalu sakrum dan tulang ekor Kalau pinggul ya ini ada terdiri dari tiga bagian Yaitu pertama adalah iskial, pubik Dan satunya lagi adalah ini nih Iliak Nah iskial, iliak dan pubik Nah jadi jangan keliru ya kita bahas mengenai tulang pinggul dulu Nah iliak atau ilium ini biasanya ibu kalau dilihat dari samping itu lebar ya Jadi ibu bisa melihat ya kalau misalnya lagi melakukan pengukuran pinggul Kalau lagi ngejahit itu yang kelihatan dari luar yang membentuk shaping pier gitu ya Bokong, lekukan bokong di area itu adalah iliak gitu atau ilium gitu ya Atau puncaknya itu iliaka Jadi kelihatan dari luar Ini orang rata-rata pakai pandangan mata tuh Ih pinggul kamu Tapi salah ngomongnya adalah panggul kamu kecil gitu Padahal yang dilihat di dia adalah pinggul Kemudian pubik, pubik itu tulang kemaluan Kemudian iskium Iskium itu biasanya di bawah area bawah ya yang tadi sudah dilihat ya Jadi ini biasanya kalau sisi A dan B dua dari ilium pubik iskium itu menyatu Dia kalau diukur menjadi satu lingkar pinggul Nah ibu bisa lihat disini ya Kalau orang bilang pinggang ya waist ya ikat pinggang gitu Nah tapi kalau ngomongin pinggul Pinggul itu adalah nih letaknya sih Kalau yang tadi bagian iliak ya Iliak itu berarti yang membuat shaping bentuk ukuran gitar Spanyolnya dari wanita Ini yang bedakan sama laki-laki ya Itu hips atau pinggul Sedangkan kalau panggul itu sendiri ya gabungan ya Gabungan ada pinggul, ada tulang ekor, ada tulang sakrum Kemudian itu membentuk pinggul gitu Sorry membentuk panggul Nah bayinya lewatnya Nah ibu lihat itu ada tengah-tengah ada buletan ya Buletan yang bolong yang belakangnya itu tulang ada sakrum dan kokik Setengah-tengahnya itu ya adalah bagian dari panggul Si bayi itu lahir lewat situ Tapi ingat ciptaan Tuhan itu tidak kaku Ada sendi yang namanya simpisis pubik atau pubik simpisis join ya Itu yang kalau kita melakukan gerakan tertentu ya ada juga nih sakroiliak join ya disitu ya kiri dan kanan Ini adalah ciptaan Tuhan yang tidak boleh kita lupakan dan kita remehkan Itulah yang membuat pintu jalan lahir ya pintu panggulnya dengan gerakan tertentu itu bisa kita buka sampai kurang lebih 30% lebih lebar dari bentuk semula Itulah yang memberikan jalan lahir kepada si bayi Kalau nggak ada sendi gimana bayi itu bisa turun Gimana bayi bisa lahir makanya latihan-latihan Olahraga di trimester ketiga biasanya banyak melatih mobilitas sendi disini Kemudian balancing area sendi Dan juga otot-otot dasar panggul Nah ini lengkungannya kayak kupu-kupu disamping yang kalau ditulis disini adalah iliak Ini kalau penampakan dari luar ini yang suka orang menilai pakai pandangan mata Suka menilai judgment Sedangkan pengukuran dari luasnya panggul sendiri itu nggak bisa dengan mata telanjang Yang harus ada pemeriksaan dalam itu pun biasanya hanya dilihat satu sisi ya Nanti next time kita bahas aja Nah satunya lagi dengan pelvic metri Jadi memang jangka panggul Kemudian MRI itu juga untuk melihat ini Bisa nggak sih ditentukan bagaimana bentuknya Bentuknya panggul dan juga besarnya nanti proporsional dengan kepala bayi bagaimana Ya tentu kalau mau ingin semuanya lebih lancar dan minimal dari hambatan Memang usahakan bayi berada di bobot yang stabil Atau tidak terlalu berat banget ya Apalagi kalau postur ibunya itu kecil Tapi saya juga pernah punya klien seorang ibu yang tinggi Ya mungkin 170-an ya lebih gitu kan Kebetulan bayinya itu 4 kilo Ya Alhamdulillah memang bisa memfasilitasi persalinan normal Jadi tidak bisa kita bermudah-mudah untuk bilang Panggul sempit atau pinggul sempit nggak bisa lahir normal Itu semuanya adalah tergantung Tergantung kondisinya Nah seperti itu semoga menjadi pencerahan Kalau ada pertanyaan mohon tulis di kolom komentar